Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Dari Asa. Kali ini saya akan membuahkan alur cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Dojo Season 2. Bagi yang belum menonton season pertamanya, silahkan nonton season pertama dulu. Bisa dilihat di playlist atau bisa klik kartu di atas. Di season kedua ini, cerita berpusat di kota Akademi serta menceritakan dua pahlawan yang dipanggil ke Isekai, salah satunya ketua OSIS di SMA Makoto. Nah, tidak lama-lama lagi, mari kita mulai aja ceritanya. Makoto dalam perjalanan menuju kota Akademi bersama Siki. Mereka terpaksa jalan kaki, sebab kalau menggunakan lingkaran sihir teleportasi, si Dewi Bug bisa menemukan keberadaan Makoto. Sekarang mereka sudah sampai di kota yang namanya Obin. Di sini mereka mau istirahat dulu. Siki meminta Makoto cari makan dulu, sementara dia mau mencari penginapan. Makoto sebenarnya mau saja menginap di mana saja. Namun Siki takut. Jika membiarkan tuannya menginap di tempat asal, Mio dan Tomoe akan memarahinya. Berpindah ke Asora. Mio belakangan ini tertarik dengan memasak. Dia berharap suatu hari nanti bisa memasak untuk Makoto. Namun cari buatannya membuat Ema, Beren, bahkan Komoe sekarat. Cari buatan Mio terbuat dari berbagai bahan aneh. Seperti permata yang jarang ditemukan di alam liar dan ganggang panci yang meleleh. Dan lagi, Mio sebenarnya tidak pernah belajar memasak. Dia hanya melihat bentukan kari dalam ingatan Makoto. Bahkan tidak tahu cara buatnya. Tomoe memberitahukan, orang-orang di Asora tidak memakan semua hal. Termasuk itu senjata dan bangunan. Mendengar itu Mio malah tercenggang. Karena bagi Mio semua yang ada di dunia ini, makanan baginya. Tomoe memuji keahlian Mio dengan menyuruh panggang rotinya sedikit gosong. Buat agar setidaknya Ema berminat memakannya. Berpindah ke Makoto yang saat ini sedang makan makanan yang terbuat dari slime di restoran. Kerena mengetahui Makoto petualang, si pemilik restoran meminta Makoto menjalankan permintaannya mencari slime di guil petualang. Makoto memberitahu, meskipun dirinya seorang petualang, tapi pekerjaan utamanya adalah pembisnis. Sekarang dalam perjalanan dari Sige ke Rosgar. Mendengar itu, si pemilik restoran dan para petualang yang makan di tempatnya pada tertawa antar kenapa. Lalu Makoto memberikan satu koin emas sebagai bayaran. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Jalan menuju guil petualang. Dia menjadi pusat perhatian orang-orang kerena tampangnya yang dianggap sebagai bukan manusia. Sampai di guil petualang, dia pun diremehkan para petualang setelah si resepsionis mengungkapkan level dan reng Makoto. Ketika Makoto melihat misi mencari slime di papan misi, terjadi keributan oleh seorang cewek. Dia meninggikan suaranya kerena permintaannya untuk mengatasi rembulan di reruntuhan kastil yang menyerang desanya. Tidak ada satupun yang mengambilnya. Si resepsionis menjelaskan kenapa guil petualang tidak bergerak. Itu kerena kelompok itu, perampok yang kejam. Anggotanya lebih dari seratus orang, jadi hanya bisa menunggu sampai tim pembersih datang. Keluar dari guil petualang, Makoto menggunakan kainnya di suatu gang. Menemukan ada tiga orang dari restoran yang mengikutinya. Sedangkan dari guil ada empat orang. Makoto juga menemukan cewek sebelumnya dan temannya yang lagi diganggu para petualang. Makoto pun memutuskan membantu. Lalu, membantu menyembuhkan teman secewek, seorang demi-human. Makoto memperkenalkan dirinya. Cewek ini juga, dia bernama Rana. Dia berterima kasih dan juga meminta maaf telah berkata kasar yang disebelahnya namanya Eto dari Ras Werewolf. Makoto membantu menggendong Eto. Di atas dinding kota, Rana menceritakan perbuatan rembulan di reruntuhan kastil pada desanya. Mereka sampai membunuh orang terkuat di desa dan istrinya untuk pengancaman. Jadi, orang di desa tidak punya pilihan memberikan mereka uang dan barang. Setelah berpikir, Makoto memutuskan untuk membantu. Pertama mengatakan akan diantar ke desa Rana. Rana agak-agak enakan karena lokasi desanya agak jauh. Ada di puncak gunung itu. Makoto mengatakan itu bukan masalah. Setelahnya, Makoto membawa mereka. Singkat cerita, Makoto sampai di desanya Rana. Rana meminta tunggu di sini. Dia akan mengabarkan warga desanya. Sedangkan Eto hanya menunggu di luar. Dia memang kenal beberapa orang di desa Rana. Tapi mengundang demi human ke desa manusia itu tidak mungkin. Makoto mencium bau darah. Makoto menggunakan kai pencarian. Menemukan beberapa orang baru terbodoh. Makoto juga merasakan lokasi dari rembulan di reruntuhan kastil. Makoto pergi ke sana. Namun, beralasan ke Eto kalau dia mau pergi jalan-jalan sebentar. Dari arah pergi Makoto. Eto langsung menyadari tujuan Makoto. Eto pun langsung mengatakan itu sama saja dengan bunuh diri. Dan menanyakan alasan Makoto melakukan sampai sejauh ini. Makoto memberitahu rembulan di reruntuhan kastil adalah nama lagu kesukaannya. Jadi dia tidak suka kalau nama itu digunakan oleh bandit kejam. Eto mengerti. Lalu dia menanyakan apa yang bisa dia lakukan. Makoto mengatakan kariwan tokonya juga demi human. Jika mereka pergi ke desa Rana dan Eto tolong sambung mereka dengan baik. Kembali ke Asora. Mio membuat para penduduk Asora sekarang lagi dengan masakannya. Ema sudah menduga hal ini. Jadi dia sudah mempersiapkan oban. Tomoi menemukan ide. Dia menyuruh Mio keliling dunia untuk memperkuat pengetahuan dasar memasak dan bahan makanan. Sementara Tomoi sendiri juga mau pergi menyelidiki bekas perang ras manusia dan iblis di dekat benteng stela. Berpindah ke sebuah gunung. Makoto telah sampai di tempat berkumpulnya kelompok rembulan di reruntuhan kastil. Mereka sanidi menanti penduduk desa mengumpulkan uang. Mereka juga mau membunuh penduduk lagi untuk lebih meriah. Makoto mengaktifkan kainnya membuat di dalamnya jadi sunyi. Mereka pada bingung kenapa tidak ada suara. Lalu satu persatu dari mereka dipanah oleh Makoto. Makoto sengaja tidak mengenai titik vital mereka. Tapi tetap memakai sihir pelumpuh di panahnya. Makoto merasa membazir menggunakan anak panah ke jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu Makoto mendekati mereka. Meaktifkan kembali suara dan membuat panah dari api. Makoto mendekati pemimpinnya. Bos itu ketakutan meminta jangan mendekatinya. Makoto mengatakan dia tidak akan membunuh. Tapi ada satu permintaan. Jangan pernah lagi menyebut diri mereka sebagai rembulan di reruntuhan kastil. Singkat cerita itu bersama penduduk desa Rana tiba di tempat Makoto yang sudah melupukan rembulan di reruntuhan kastil. Makoto kembali lagi ke kota bertemu dengan Siki. Siki memberitahu dari apa yang dia dengar. Para pahlawan itu mendapat sambutan baik dari kerajaan Limia dan kekaisaran Gritonia. Siki pun kesal sama Dewi. Karena hanya tuannya saja yang menjalani kehidupan dia miskin. Makoto penasaran seperti apa para pahlawan itu dan kapan dia akan bertemu dengan mereka. Kembali ke beberapa hari sebelum Makoto dipanggil ke Isekai. Di sore hari ketika Makoto berjalan membawa berkas. Dia dipanggil seseorang yang memanggilnya itu adalah ketua usis. Satu tingkah di atas Makoto bernama Hibiki Otonashi. Hibiki memanggil Makoto untuk menukarkan berkas yang dia berikan sebelumnya. Karena berkas itu tanggalnya salah. Hibiki mengenal julukan pahlawan yang diberikan ke Makoto. Masuk ke klub panah yang isinya rata-rata cowok ganteng dan cewek cantik. Hibiki menganggap dirinya lebih dari orang lain. Hanya dengan sedikit usaha. Dia bisa melakukan segalanya. Dan yakin kedepannya jika berusaha melakukan sesuatu. Dia tidak akan pernah gagal dan berjalan lancar. Maka dari itu dia menganggap kehidupannya membosankan. Tiba-tiba saja saat mengantri di pinggir jalan. Dia diteleportasi sama Dewi Bang. Si Dewi Bang memperkenalkan dirinya sebagai Dewi dunia lain. Wujud yang dia tampilkan pada Hibiki mirip seorang anak kecil. Sama seperti yang dia bilang ke Makoto di awal. Bahwasannya dunianya saat ini berada dalam krisis kerena ulah iblis. Jadi dia meminta bantuan Hibiki. Dan meminta tolong bimbing para manusia bersama satu pahlawan lainnya. Hibiki menolak. Mengatakan dia sudah memiliki banyak teman. Hidup juga berjalan lancar. Si Dewi Bang tahu Hibiki merasa bosan di dunia lamanya. Jadi dia mau memanfaatkan hal itu. Melihat Hibiki yang tidak bisa menolaknya. Dia pun menganggap Hibiki sepakat. Lalu dia memberikan Hibiki energi sihir yang kuat. Peningkatan kekuatan fisik. Karisma yang menarik perhatian orang. Dan alat suci. Hibiki diteleport menuju kerajaan Limia. Yang sudah dinanti penduduk di sana. Si Dewi menyampaikan ke mereka. Bahwa orang ini adalah pahlawan. Sudah beberapa hari semenjak Hibiki dipanggil ke Isakai. Hibiki melihat peta yang terlihat seperti pulau Jepang. Dia diberitahu dulu iblis telah diusir ke tanah yang tandus oleh manusia yang menerima berkadewi. Tapi mereka berhasil memperluas wilayah dalam 10 tahun ini. Kerajaan Elysian sudah runtuh. Meski kerajaan Limia dan kekaisaran Geritonia punya hubungan aliansi. Tetapi mereka tidak akur. Di kekaisaran juga ada pahlawan yang dipanggil. Hibiki kemudian memanggil roh dari alat sucinya. Roh berbentuk serigalah. Dia bernama Horn. Esoknya Hibiki membeli anggota partinya dari para prajurin. Ada dua orang yang telah direkomendasikan padanya. Pertama Woody, sang penyihir kerajaan. Dan Belde, dari pasukan kesatria. Orang yang bernama Naval ini dapat melihat Hibiki sebagai sosok yang bersih. Tidak beraroma darah. Seperti bunga yang tidak pantas untuk pertempuran. Karena itu Naval tidak berniat bergabung. Dia pun pergi. Hibiki meminta tunggu. Hibiki mengatakan dia dapat melihat Naval yang paling kuat di sini. Hibiki mengajak bergabung dengan partinya dan meminta mengajarinya. Naval awalnya menolak. Hibiki pun langsung berbisik padanya. Karena itu, Naval pun langsung setuju. Di luar kerajaan, Hibiki bersama partinya. Naval, Woody, dan Belde sedang menunggu pendeta Laurel yang akan mereka kawal. Belde melihat kereta kuda milik pendeta Laurel diserang oleh empat kobol. Kobol adalah monster yang menyukai energi sihir. Pendeta Laurel membuat pelindung yang tidak bisa dimasuki kobol. Naval mengajak masing-masing dari kita kalahkan satu. Kalau tidak bisa sampai membunuh, kobol itu akan menjerit memanggil kawanannya. Hibiki sebenarnya tampak ragu. Namun dia menguatkan dirinya untuk bisa. Serangan dimulai. Tebasan Hibiki terlalu dangkal. Ketika dia mau mengakhiri si kobol. Kobolnya bicara membuat Hibiki tidak sanggup membunuhnya. Hal itu pun membuat si kobol menjerit memanggil temannya. Naval langsung membunuh kobol itu. Jeritan tadi membuat kawanannya berdatangan. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, Naval dan yang lain tidak bisa langsung menghabisi mereka. Di sisi lain, pelindung sihir milik pendeta Laurel mulai retak. Tidak sanggup bertahan menahan banyak serangan kobol. Hibiki menganggap ini karena dirinya yang ragu-ragu. Dia pun menguatkan dirinya dan memulai menyerang. Pada akhirnya, mereka berhasil membantai semua kobol. Navar menenangkan Hibiki yang menangis dan memuji Hibiki. Pendeta Laurel berterima kasih pada Hibiki. Dan memperkenalkan namanya adalah Chia. Serta meminta izinkan dia bergabung dengan parti Hibiki. Builder langsung mengatakan kalau membawa pendeta dari Laurel, akan bisa merusak hubungan kerajaan Limia dan Laurel Union. Chia memotong rambutnya dengan bicara yang agak ragu. Dia mengancam akan memberikan potongan rambut ini ke Laurel Union. Hal ini akan membuat Laurel Union berpikir Limia sudah melakukan sesuatu pada pendeta mereka. Chia pun jadi anggota parti Hibiki. Tapi sebenarnya, tanpa melakukan itu, Hibiki sudah menerima Chia. Setelah itu, parti Hibiki terus-menerus berhasil dalam pertarungan melawan iblis tidak pernah kalah sekalipun. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan laba-laba hitam ala petaka, Mio yang sebelum bertemu Makoto. Navar sudah mencoba menyerang dengan penguat yang diberikan Chia, tapi kulit laba-labanya sangat keras. Serangan dari Woody juga tidak berdampak. Navar tidak menyerah. Dia menyerang di tempat yang sama, sampai akhirnya dia bisa memotong satu kaki laba-laba. Dan tentunya kaki laba-laba itu langsung tumbuh. Lalu dia menyebar jaringnya ke Hibiki. Navar mengorbankan dirinya, menyelamatkan Hibiki. Setelah itu, satu persatu anggota parti Hibiki dilumpuhkan. Tersisa hanya Hibiki seorang. Ketika Hibiki mau dimakan, Hibiki sempat menebas satu mata si laba-laba. Hibiki merasa tidak sanggup lagi bertarung. Dia berpikir apakah dirinya akan mati. Singkat cerita, Hibiki terbangun di kamarnya. Semua partinya juga berhasil selamat. Hibiki senang melihat mereka, tapi Hibiki langsung sadar partinya telah dikalahkan meski sudah mengerahkan seluruh kekuatan. Kembali ke beberapa hari sebelum Hibiki dipanggil ke Isekai. Di suatu sekolah, di gudang penyimpanan olahraga, ada satu orang yang menjadi model yang dibuli teman-temannya. Cewek cantik ini bernama Tomoki Iwahashi. Dua cewek datang, marah ke para pembuli Tomoki. Tomoki pun semakin menjadi bahan ledekan pembulinya. Tomoki tidak kuat menahan malunya, dia pun lari. Pulang sekolah, dia bermain game. Namun dia tidak jago. Dia pun marah sendiri. Kemudian dia melihat sebuah novel tentang kemampuan cheat di dunia lain. Tomoki berandai dia pergi kemanapun asal jangan di sini dan memiliki kemampuan cheat. Dia pun juga ditelepor ke tempat Dewi. Dewi muncul dengan wujud yang sama dengan dia perlihatkan pada Hibiki. Dia juga memberikan kata-kata awalan yang sama dia katakan ke Hibiki. Si Dewi Bak mengatakan akan memberikan kekuatan. Tubuh yang dapat bertarung dengan monster, energi sihir untuk mengalahkan iblis, sepasang mata sihir yang dapat memikat orang lain, juga kemampuan untuk terbang dan sepatu perak penghilang letih. Tomoki menganggap ini menakjubkan. Sama saja seperti Chin. Tomoki meminta apa ada lainnya. Si Dewi memberikan satu lagi, yaitu tubuh yang tidak akan mati di malam hari. Hanya bekerja saat bulan menampakkan diri. Tomoki meminta satu lagi, yaitu mengubah penampilannya sesuai keinginannya. Si Dewi pun mengabulkan permintanya itu. Setelahnya, Tomoki ditelepor ke Kaisaran Gritonia. Inilah wujudnya yang terbaru. Seorang cewek menghampirinya. Dia bernama Lily Fron Gritonia, putri kedua Kekaisaran Gritonia. Seorang kesatria cewek datang. Lily memperkenalkannya pada Tomoki. Cewek ini kesatria terbaik ke Kaisaran Gritonia, bernama Ginebia, sang penjaga ke Kaisaran. Tomoki langsung mendekatinya karena kagum. Ginebia jadi risih, mengatakan sikap Tomoki terlalu lancang. Tanpa sengaja Tomoki mengaktifkan sirpesona dari matanya, ia langsung memikat hati Ginebia. Lily merasa ada yang janggal. Lalu Lily mengajak Tomoki untuk mengecek level. Setelah itu Lily meminta info dari orang yang disuruh mengecek kondisi Tomoki. Orang itu mengatakan Tomoki sepertinya memiliki mata sihir yang bisa memikat orang lain. Lily langsung menyuruh cari cara agar anggota Kekaisaran kebal terhadap kekuatan tersebut. Bagi Lily sendiri, tampang Tomoki yang sok polos sangat memuakannya. Lily kembali ke tempat Tomoki, membawa seorang alkemis bernama Yukinatsu. Ketika Yukinatsu bicara dengan Tomoki, dia juga kena sihir personal Tomoki, dan langsung jatuh hati pada Tomoki. Saat berjalan sendiri, Tomoki melihat seseorang bersama naga. Tomoki menyampirinya, dan memperkenalkan dia adalah pahlawan. Cewek ini bernama Mora, Sang Dragon Sumoner. Mereka duduk bersama. Mora memberitahu dia adalah yang terbaik di antara para temer. Mora menceritakan desanya diserang oleh iblis. Putri Lily membawanya ke sini. Tomoki tanpa sengaja lagi menggunakan sihir personanya, yang langsung membuat Mora terpikat padanya. Tomoki menyadari perubahan sikap para cewek yang dia temui kerena mata sihirnya. Malamnya dia meminta ke Lily kalau dia ingin membentuk parti dengan ketiga cewek yang dia temui. Gini biar, Yukinatsu dan Mora. Lily pun menyetujinya. Lalu Lily memberikan servis buat Tomoki. Lily mengorbankan tubuhnya, demi mengikuti keyakinan ibunya pada Dewi Bak yang dia anggap Dewi pengangguran. Dan asalkan bisa membasmi iblis, dia akan mengorbankan apapun. Bertepatan dengan Makoto yang berangkat ke Akademi Rosgar, Aliansi Kerajaan Limia dan Kekaisaran Gritonia, juga mau perang dengan iblis di benteng stelar. Parti Hibiki pergi menuju suatu tenda untuk perjamuan makan. Nantinya di sana akan membahas strategi merebut kembali benteng stelar dengan orang-orang dari Kekaisaran Gritonia termasuk pahlawan Gritonia. Mereka sampai di tempat yang disambul oleh Putri Lily. Putri Lily mulai menjelaskan situasi dan strategi. Lily yakin kekuatan pihak manusia lima kali lebih kuat dari iblis, dan seruan doa pada Dewi akan membuat kemenangan terjamin. Hibiki bertanya, kenapa memilih bertempur malam hari? Tomoki mengatakan karena pihaknya terbiasa bertarung saat malam hari, dan dengan sombongnya mengatakan ini gampang, hanya pertarungan dengan bos menengah. Selain itu, berkat dari Dewi, membuat manusia menerima buff sedangkan iblis mendapatkan dival. Hibiki merasa pernah melihat Tomoki di dunia asal. Setelah mengingatnya, Hibiki teringat Tomoki mirip dengan model yang disukai temannya. Bahkan namanya sama. Hibiki pun mengatakan hal itu ke Tomoki. Tentunya, masa lalu itu membuat Tomoki kesal. Dia dengan wajah kesal mengatakan itu tidak ada hubungannya adegannya. Lalu menengahkan berapa level Hibiki. Hibiki memberitahu 430. Hal itu pun langsung membuatnya bersikap angkuh. Mengatakan dia level 603. Setelah itu, dia bicara pelin-pelan dengan lagak sombong. Hibiki pun tidak mengerti lagi sifat aneh Tomoki ini. Tiba waktunya perang dengan iblis. Pertama Tomoki memancarkan doa pada Dewi. Sementara itu, benteng Stella sendiri, satu prajurit mengabarkan ke satu jenderal iblis bernama Rona bahwa jalur infansi pasukan manusia telah ditemukan dan mereka melakukan seruan doa untuk berkah Dewi. Semuanya sudah sesuai perkiraan Rona. Dia akan ikut perang kali ini dan menyuruh beritahu ke Iyo juga. Pasukan manusia menuju ke benteng Stella. Woody memperingati untuk hati-hati dengan jebakan iblis. Sudah banyak penyihir maupun kesatria yang gugur di jalan ini. Sampai di depan gerbang Stella, pasukan iblis mulai menyerang. Pertarungan pun dimulai. Entah kenapa pasukan iblis mudah untuk dihabiskan. Yang membuat Hibiki dan yang lain merasa aneh soalnya kabarnya mencapai benteng Stella saja sangat susah. Rupanya ini jebakan yang disiapkan Rona. Dia sudah mempersiapkan lingkaran sihir yang besar di depan benteng. Udi menggerakkan kemampuan sihirnya membuat Hibiki dan yang lain tetap mengambang. Sementara si Tomoki terbang menggerakkan sepatu perannya. Rona menyerang Tomoki dengan sihir esnya. Parti Tomoki juga berhasil selamat berkat replika sepatu perak. Mora memanggil naga miliknya. Di atas naga itu Tomoki menyerang Rona. Mereka kemudian turun. Tomoki memerintahkan Mora dan Yukina membantu Lingyi belakang sedangkan dia dan Ginebia akan menyerang Rona. Muncul satu orang yang berbadan besar yang menghalangi. Dia ini juga Jenderal Raja Iblis bernama Iyo. Tomoki menganggap dia hanya bos kroco jadi langsung menyerang. Iyo pun mudah menepisnya. Tapi serangan sihir Tomoki berhasil memotong satu tangan milik Iyo. Setelah itu datang Hibiki. Setelah memperkenalkan diri, Iyo meregenerasi tangannya. Kemudian menggunakan cincin penghilang berkah Dewi. Hibiki dan Tomoki langsung bisa merasakan kekuatan mereka menghilang. Iyo memberitahu dia menghapus berkah Dewi dalam jangkauan terbatas. Tomoki langsung cemas berpikir disini dia akan mati. Oleh sebab itu dia mengajak Ginebia mudur. Dengan alasan ini situasi yang merugikan. Ginebia sebenarnya mau menolak. Tapi langsung dibentak sama Tomoki. Sedangkan ke Hibiki, dia mengatakan kita adalah pahlawan yang tidak boleh mati. Hibiki merasa itu benar. Tapi setelah memikirkan banyak korban yang berjatuhan, Hibiki mengatakan Tomoki hanya ingin menyelamatkan diri saja. Tomoki tidak peduli, dia tetap kabur bersama partinya. Setelah itu, Parti Hibiki datang setelah memberitakan prajurit yang tersisa untuk kabur. Di tempatnya Dewi, dia kesal manusia berada dalam posisi tidak menguntungkan, bahkan dua pahlawannya juga. Tiba-tiba, dia menemukan keberadaan Bakoto. Pertarungan Parti Hibiki melawan Iyo sampai pagi hari. Parti Hibiki sudah tampak kelelahan. Namun mereka belum menyerah. Hibiki mulai menyerang lagi. Dapat menusuk pundak Iyo. Namun pedangnya yang tertancap tidak bisa dicabut. Hal hasil Iyo dapat membukul Hibiki. Setelah itu, giliran Belda dan Nafal yang kena pukul. Hibiki merasa ini sisya. Kekuatan partinya tidak cukup mengalahkan Iyo. Rona menanyakan kondisi di tempat Sopia. Sopia mengatakan dia tidak sabar untuk bertarung. Tiba-tiba muncul cahaya Dewi yang membuat semua orang memperhatikannya. Hibiki yang melihat cahaya itu menganggap masih ada harapan. Dari cahaya itu muncul Nakoto. Pertarungan Parti Hibiki melawan Iyo dimulai kembali. Tapi tetap saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa meski sudah diberi pengguan oleh Chia dan Woody. Nafal mengerti situasi ini. Dia bicara lewat telepati pada Woody. Menyeru gunakan si Rito. Demi kebaikan Limia dan tidak boleh kehilangan Hibiki. Woody sebenarnya tidak mau melakukannya. Tapi Nafal meminta tolong biarkan dirinya menyelamatkan Hibiki dan yang lain. Pedang Nafal dikasih pengguan oleh Chia atas perintah Woody. Lalu di memberikan bunga mawar yang diminta Nafal. Menggunakan kekuatan baru itu, dia bisa menebas tubuh Iyo. Belda tanpa pucat melihat lambang mawar di leher Nafal. Hibiki menanyakan sihir apa yang Nafal pakai. Nafal mengatakan sil perantara khusus. Sementara regenerasi tubuh Iyo menjadi melambat yang membuat Iyo heran. Nafal mulai menyerang lagi. Iyo tidak menyangka di dunia ini ada sihir yang tidak dia ketahui. Nafal juga tidak menyangka meski sudah menggunakan sihir dia masih kesulitan mengalahkan Jendral Raja Iblis. Iyo memberitahukan dia adalah yang terkuat di antara Jendral Raja Iblis dalam kekuatan tempur. Nafal bergerak lagi. Kondisi ini membuat Iyo terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya. Luka di tubuhnya langsung pulih. Menyadari situasi ini, Nafal tidak punya pilihan lain. Dia teriak memanggil nama Woody. Meski dengan berat hati, Woody terpaksa mengabulkan permintaan Nafal. Woody menggunakan si rangin, menarik Belda dan Hibiki ke dekatnya. Woody mengatakan dia akan melakukan gerakan kilat. Hibiki meminta tunggu Nafal belum masuk. Hibiki mencoba mengetikkan Woody. Belda langsung menahannya. Belda menjelaskan, segel mawar yang dipakai Nafal memiliki efek samping. Sebagai ganti mendapatkan kekuatan yang melampaui batas, kekuatan itu akan merenggrut nyawa penggunanya. Melihat Nafal yang seperti tidak sanggup bertarung lagi, Iyo ingin mengejar Hibiki. Nafal tetap mengadang, mengatakan dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Tomoki merasa sedikit bersalah meninggalkan Hibiki seorang. Lily menghibur Tomoki, mengatakan tindakan Tomoki sudah benar. Pahlawan harus terus bertahan hidup. Rona sampai di tempat pertarungan Iyo. Dia tahu Iyo masih hidup. Dia pun menyuruh cepat bangun. Rona mengabarkan Sofia telah dikalahkan oleh sosok yang berkemungkinan muncul dari Jaya Dewi sebelumnya. Sementara itu, Makoto yang pingsan sedang dicoba disembuhkan oleh Tomoe dan Mio. Tomoe memperingati Mio jika memakai teknik regenerasi sembarangan begitu, tangan Mio akan rusak. Mio tidak peduli dengan hidupnya. Yang penting baginya adalah tuannya. Waktu kembali ke masa sekarang, Makoto dan Siki sekarang hampir sampai di kota Akademi. Malam hari di Asora, Tomoe berjalan bersama Mio. Mio memberi tahu dia akan pergi ke kota Pelabuhan Kuran untuk mencari rumput laut bahan masakan yang disukai Makoto. Sedangkan Tomoe akan pergi ke tempat berkas pertarungan Makoto dengan pembunuh Naga Sofia. Menurut info di sana, muncul danau besar. Jadi Tomoe mau mencari tahu penyebabnya. Makoto dan Siki sudah sampai di kota Rosgar. Ketika mau mengumpulkan informasi dulu mengenai tempat ini, mereka melihat ada cewek yang lagi dikelilingi 4 orang cowok. Makoto awalnya menyerah ini tindakan pemerasan, tapi tatapan cewek itu terasa dingin. Makoto pun jadi ingin memastikan suatu hal. Si cewek berjalan melewati mereka. Salah satunya menganggap tidak sopan, jadi dia mendorongnya. Makoto mencoba menghentikan lewat tulisan, tapi tidak didengar sehingga Makoto malu sendiri. Makoto meminta Siki bertindak. Mereka malah berlagak sok, hanya karena menggunakan pakaian Akademi Rosgar, sampai mengatakan Makoto dan Siki bodoh. Melihat mereka ini, Makoto merasa jika dia membuat Tomoe dan Mio, mereka akan dihabisi. Rupanya Siki juga memiliki pemikiran yang sabar. Dia meminta izin ke Makoto untuk membunuh mereka. Makoto langsung melarang, dan menyuruh bujuk mereka untuk pergi. Siki menyuruh mereka pergi, tapi seperti orang mengajak gelut. Lantas hal itu membuat mereka kesal. Tiga di antaranya mengucapkan mantra sihir angin, lalu mereka melayang, tapi cuma rendah. Meski begitu, mereka malah berlagak. Makoto yang heran menanyakan di mana serangannya. Mereka pun marah dibuatnya. Sementara itu Siki dibuat tertawa dengan kepolosan Makoto. Lalu Siki meluarkan tongkatnya, menerbangkan mereka ke atas dengan sihir tanah. Makoto menghilangkan tanahnya. Siki pun memuji tuannya ini. Bagi Makoto ini bukan apa-apa, tapi si cewek tercenggang melihatnya. Kemudian dia mengatakan dia tidak ada minta tolong. Makoto langsung memberitahu dia tidak berniat berhutang bodi. Saat mau pergi, sebagai terima kasih cewek mengatakan dia bekerja di restoran Gotetsu dekat sini dan memberitahu nabenya enak. Sementara itu kelompok murid tadi sedang mengalami kesusahan. Energi sihir mereka sebentar lagi habis. Makoto meminta Siki selamatkan mereka. Selagi menunggu tiga hari lagi untuk mengikuti ujian masuk Akademi Rosgar, Makoto mau mencari penginapan dulu. Makoto mau menjadi murid akademik karena untuk diakui sebagai penduduk kota ini agar mendapatkan izin membuka toko di sini. Tapi rupanya kata Siki, ujian yang akan Makoto ikuti bukanlah ujian masuk sebagai murid, melainkan ujian kualifikasi pengajar seperti yang tertera dari surat rekomendasi oleh Rembrandt. Dengan kata lain, ujian untuk menjadi guru. Dan yang menyebabkan ini adalah Maurice yang salah menulis karena kacamatanya sudah rabun. Tiba hari ujian kualifikasi mengajar, Makoto memakai identitas Kuzunoha Makoto. Ketika memberikan dokumen diri, Makoto menanyakan apakah ada lewangan lain. Orang yang menerima berkas mengomoli Makoto yang sudah pakai jalur dalam tapi masih banyak minta. Siki pun kesal. Dia menghisap aura kehidupan orang itu. Untungnya Makoto langsung menghentikannya sebelum orang itu mati. Tapi tetap saja orang itu sudah terlihat kering. Ada seorang cewek datang. Dia meminta maaf ke Makoto menggandikan pegawai tadi. Cewek itu melihat berkas milik Makoto. Di sana ada surat rekomendasi dari Rembrandt dan tertulis unggul di semua teknik bertarung. Lalu dia menanyakan, mau mengambil jenis ujian apa? Tertulis apa praktik? Siki yang memilihnya. Si cewek pun terkejut melihatnya. Jadi dia menanyakan apakah yakin? Siki mengatakan yakin. Dia memilih ujian praktik karena sudah tahu itu ujian tersulit dan tidak banyak yang berhasil lulus. Satu pegawai menjelaskan ujiannya. Selain Makoto, ada tiga orang lainnya yang mengikuti ujian praktik. Batas ujian tiga hari. Para peserta akan dibawa ke sebuah tempat. Jika ingin kembali gunakan alat berbentuk bulu. Jika menyerah pakai alat berbentuk lonceng. Perkelahian antar peserta dilarang. Persyaratan lulus ujian adalah menangkap tiga bola berwarna merah, biru, kuning yang bergerak dengan kecepatan tinggi dalam kurun waktu tiga hari. Cara menangkapnya akan ditulis pada barang yang dibawa masing-masing. Setelah itu peserta ujian diteleportasi. Makoto langsung menggunakan kai pencarian menemukan persediaan yang bisa dimakan untuk tiga hari ke depan. Makoto menemukan satu bola merah. Di kertas yang dikasih tertulis cara menangkap bola. Dengan mengatur jenis serangan terhadap tiga jenis bola, tingkat kerusakan dapat diakumulasikan. Jika kerusakan mencapai tingkat tertentu, bola akan berhenti bergerak dan bisa ditangkap. Tapi jika menyerang dengan teknik selain yang ditetapkan, bola akan hancur. Untuk bola merah, hanya dapat menerima serangan fisik. Makoto langsung mencoba ke bola merah. meninjunya dengan lundang. Makoto pun langsung heran. Lalu terlihat bola kuning, yang hanya bisa menerima serangan sihir. Makoto menembak dengan berit api kecil. Lagi-lagi bolanya hancur. Bola biru yang hanya bisa diserang dengan jarak jauh pun juga pecah sama Makoto. Makoto berpikir, ini karena sihir penguat dari area keinya. Makoto pun menokaktifkannya. Makoto melihat bola merah. Dia menyuntuhnya sedikit, tapi tetap saja pecah. Sampai malam pun, Makoto tidak ada mendapatkan bola sama sekali. Makoto tidur dengan memasang penghalang yang akan menyakiti jika tersentuh. Paginya banyak monster yang mati kerena penghalang Makoto. Makoto mencoba lagi menangkap bolanya, sampai akhirnya membuatnya frustasi ingin membakar lokasi ujian ini. Untungnya Makoto bisa menenangkan dirinya. Makoto menemukan ide menangkap bola biru. Saat hampir malam, dia juga berhasil menangkap bola kuning. Paginya, ketika terbangun, ada orang yang kena penghalang. Orang itu belum pingsan. Dia pura-pura tidur. Saat Makoto menghilangkan penghalang, baru dia menyerang dengan melepar pisau. Kemudian menghilang menggunakan jurus menyembunyikan diri. Tentunya, itu tidak bekerja pada Makoto. Makoto membuat tubuh orang itu tidak bisa bergerak. Sedikit mengambil jarak darinya, lalu menendangnya. Setelah itu, Makoto berhasil mendapatkan bola terakhir. Bola merah. Akhirnya, dia pun mendapat tiga bola. Makoto kembali dengan item sayap yang diberikan padanya. Di sana sudah ada tiga peserta ujian. Makoto mengira mereka duluan selesai ujian darinya. Tapi ternyata, mereka bertiga menyerah dalam ujian. Makoto rasa ini keren orang berbaju hitam tadi. Yang menjelaskan ujian menganggap Makoto juga menyerah. Makoto pun mengatakan, sudah mengumpulkan semuanya. Lantas semua yang ada di ruangan langsung terkejut. Yang lebih mengujudkan, yang menjelaskan ujian, Makoto berhasil membawa tiga bola yang berwarna beda, yang hal itu belum pernah ada orang yang melakukannya. Dia menjelaskan, tangkap tiga bola itu tidak perlu sampai ketiga bola beda warna. Singkat cerita, Makoto kembali ke penginapan. Dia lulus dengan sempurna dan menjadi guru paru-waktu. Sementara yang menjelaskan ujian tadi bercerita ke seseorang. Dia mengatakan harusnya tidak ada yang lulus ujian kali ini. Dia meningkatkan tingkat kesulitan ujian dengan cara kotor atas permintaan seseorang. Makoto sudah mendapat izin pembukaan toko. Setelah itu, dia mendapat surat pemberitahuan bahwa dia diterima secara resmi sebagai pengajar. Sebelum ke akademi, Makoto sama Siki mampir dulu ke Gotetsu. Di depan restoran, ada cewek sebelumnya yang bernama Luria. Makoto dan Siki sudah lima hari berturut-turut ke Gotetsu. Siki sekarang sudah ketagihan makan di sini. Cowok yang mengganggu Luria sebelumnya kesal melihat Luria bersama cowok. Cowok ini bernama Ilumgan. Tiba-tiba ada seorang cewek yang menemuinya. Makanan kesukaan Siki adalah daging dan sayuran yang dicampur dengan krim manis. Luria memberitahu ada kenalannya juga di akademi. Tapi sebelum dia menjelaskan siapa itu, dia dipanggil. Makoto dan Siki pergi ke akademi bertemu dengan satu guru. Guru itu memberitahu Makoto masih bisa berbisnis selama tidak mengadakan transaksi di akademi. Untuk saat ini, ada ratusan pengajar. Bayaran bagi pengajar sekitar 10 perak persiswa yang diajar. Namun siswa yang bisa diajar dalam satu kali pertemuan maksimal 30 orang. Makoto mengatakan dia hanya ingin mengajar 10 orang saja dan siap mengajar kapanpun. Guru bernama Blake datang mendengar Makoto yang akan mengajar praktik keterampilan. Dia mengatakan akan mengirim 10 murid yang mungkin tertarik dengan kelas Makoto dan memberitahu murid di sini berbakat ada yang bisa sihir melayang dan telepati. Mendengar itu Makoto langsung teringat 4 orang sebelumnya. Selagi Siki mengurus izin fasilitas, Makoto pergi ke perpustakaan untuk mencari buku sihir. Di sana bertemu dengan satu cewek yang mirip dengan Luria. Dia pustakawan di akademi ini. Dia memanggil nama Kuzunoha. Makoto pun langsung waspada. Setelah menjelaskan rupanya dia tahu tentang Makoto dari adiknya Luria. Makoto menganggap mereka memang mirip tapi ada yang berbeda dari mereka. Setelah itu si cewek memberitahu bahwa namanya adalah Eva. Makoto bisa merasakan kegelapan dibalik senyumannya mirip dengan Mio. Saat ini Mio berada di kota Pelabuhan. Dia belajar memasak dengan seseorang yang bernama Bareta. Minggu berikutnya di akademi Rosgar 10 orang yang akan menghadiri kelas Makoto. Mereka sudah mendengar Makoto dari guru bahwa Makoto bicara pakai tulisan dan membawa asisten. Mereka pada menganggap reme Makoto dan bicara jelek tentang wajah Makoto. Makoto mendengar pembicaraan mereka dia pun langsung menonaktifkan kainnya. Dalam mengajar nanti Makoto memutuskan akan menjadi guru killer sedangkan Siki akan menjadi guru yang baik. Makoto melakukannya karena beranggap kalau dia bersikap baik dia akan direndahkan. Para siswa datang melihat wajah Siki para ciwi-ciwi langsung terpesona sedangkan wajah Makoto mereka anggap seperti gobol. Makoto mulai bicara. Makoto mengatakan dia akan memberikan pelajaran yang berfokus para sihir. Pertama menanyakan seberapa mahir mereka menggunakan elemen yang mereka punya. Dari jawaban mereka hanya ada satu orang yang bisa tiga elemen. Makoto bicara seperti demoe berpidato mengatakan kalian pasti hanya akan berakhir menjadi kelas tiga. Mereka pada terkejut. Satu cewek protes menganggap ini keterlaluan. Dia menceritakan kami masuk ke akademi dengan nilai kemampuannya lumayan. Ada yang mengatakan membeli salah satu elemen yang paling dikuasai adalah pengetahuan umum dan mereka meremehkan Makoto lagi. Makoto menampar mereka dengan kata-kata mengatakan kalau elemen mereka diketahui di medan perang maka akan dihabisi langsung dan mengatakan jika tidak bisa menguasai setidaknya tiga elemen kalian bukan apa-apa. Mereka sedikit gesal jadi balik menanyakan apakah guru bisa. Makoto menunjukkan dengan latihan mereka bisa merasakan energi sihir kuat yang terpancar dari tongkat Siki dan dipenuhi berbagai elemen. Di sisi lain mereka tidak bisa merasakan energi sihir Makoto. Mereka yang tadinya meremehkan Makoto sekarang sangat tercenggang. Makoto mengajak jangan berlama-lama mari akhiri di serangan berikutnya. Makoto dan Siki sekarang merapalkan mantra mereka tidak menduga ternyata Makoto bisa bicara. Orang ini tahu Makoto menggunakan bahasa kuno. mereka penasaran sekur apa sihirnya. Sihir tanpa rapalan saja sudah sangat kuat apalagi dengan rapalan. Siki mengaku kalah. Di sisi para siswa terlihat pucat sekaligus merasa rendah karena sudah meremehkan. Melihat mereka Makoto menganggap mereka bakal berhenti menghadiri kelasnya. Makoto menyuduhi kelasnya hari ini menyuruh mereka tentukan sendiri mau ikut kelasnya atau tidak. Sambil berjalan pergi Makoto memberitahu Siki ada satu orang yang terluka wanita berkuncir kuda Makoto meminta sembuhkan dia. Sementara itu Tomoe sampai di tempat bekas pertarungan Makoto melansu Fia da Lancer. Di sana ada pria memberitahu danau ini muncul akibat perang. Sekarang danau ini dinamakan Seiko. Orang itu mengatakan ini hukuman ini hukuman buat kami para human dari orang yang tidak bisa memaafkan perang ini. Tomoe berfikir yang dimaksud adalah Dewi namun menurut orang itu Dewi selalu pemaaf pada manusia yang melakukan dosa. Dengan wajah pucat dia mengatakan orang itulah yang memberikan hukuman kepada human yang melakukan dosa. Orang itu mengirim iblis berpakaian biru dan merah. Dia menembakkan panah yang mengencurkan segalanya sebagai hukuman. Mendengar kata panah Tomoe mengintip ingatan si kakek ini. Setelah itu Tomoe pergi ke tebing dekat sungai dan tertawa di sana. Esoknya di Akademi Rosgar Makoto tidak menyangka ada lima orang yang bertahan. Pertama Mizra Kasper berasal dari Rosgar tinggal di Quill nilai pelajarannya bagus. Daina Severus meski menjadi murid dia sudah menikah. Istrinya juga siswa di sini sekarang sedang cuti melahirkan. Abilia Hopeless serang putri bangsawan Limia Izumo Ikusabe memiliki cita-cita sebagai penyihir berasal dari L'Oreal Union Jin Rohan cita-cita menjadi pendekar pedang nilai kemampuan praktiknya yang terbaik. Izumo menanyakan kenapa Makoto berkomunikasi dengan tulisan padahal kemarin bisa bicara. Makoto menggunakan bahasanya para murid tidak mengerti tapi Izumo mengerti yang dikatakan yaitu aku tidak bisa bicara umum. Sebelum memulai Makoto menanyakan dampak energi sihir terhadap tubuh manusia. Mereka mengatakan kalau dipakai sampai tersisa setengah maka akan menyebabkan rasa lelah. Kalau tersisa 20% tubuh tidak bisa bergerak. Kalau sampai habis akan menyebabkan mual bahkan pingsan. Makoto kemudian mengatakan ingin melihat batasan mereka melalui pertarungan dan meminta persiapkan diri untuk tidak terluka. Singkat cerita mereka dibuat kehabisan stamina dan mual-mual. Ini pertama kalinya mereka memakai energi sihir yang banyak. Tinggal Jin dan Mitra yang masih bisa berdiri. Misura memberikan sisa energi sihirnya pada Jin. Jin mencoba menyerang lagi. Setelah itu mereka diberikan obat pemulih. Mereka pada drop. Abelia merasa malu telah muntah di depan Siki. Makoto menyuruh mereka renungkan kesalahan mereka. Lalu tuliskan dalam bentuk laporan. Makoto menganalisis para muridnya. Dia anggap mereka punya potensi. Daina mahir mengambil keputusan dan cerdas. Misura rela mengolbankan diri demi membantu rekan. Izumo sebagai penyihir dapat menggunakan sihir yang rumit. Abelia mahir dalam sihir dan serangan fisik. Dan jin stamina dan energi sihirnya lumayan bisa bertahan sampai akhir. Di suatu tempat kumbo ternyata yang memberi perintah pembunuhan kepada para calon guru adalah guru Blay. Sekarang dia menyeru habisi Makoto. Dua minggu setelah Makoto menjadi guru perusahaan dagang Kuzunoha mulai beroperasi di Rosgar. Kerenaya lain pada sibuk dengan toko di Sige jadi karyawan di sini adalah Eris dan Aqua. Awalnya Makoto menolak tapi akhirnya menerima mereka. Toko di sini menjual obat sekaligus menjadi toko grosir yang buka sampai malam. Beberapa waktu setelah itu Makoto dihadapkan dengan masalah. Hal itu kerena banyak siswa yang mengajaknya menikah. Mereka tidak peduli dengan wajah Makoto mereka mengincar posisi istri ketiga yang bebas dari tanggung jawab dan mengincar harta. Makoto melihat kelukisan ibu dan ayahnya yang dibuat Rinon. Selagi melihatnya Eva datang menanyakan siapa mereka. Makoto beralasan mereka orang yang sudah menjaganya sejak kecil. Di sebuah gubuk dekat Saiko Lai melaporkan penyelidikannya di hutan agung. Sebelum pertarungan untuk merebut benteng setelar. Ada yang bertarung dengan Liga Waterfall Dragon. Lime yakin itu pasti ulah Sofia. Tomoe mengatakan dia belum menemukan informasi cincin penghilang berkadewi tapi sudah tahu tentang iblis yang menciptakan Seiko. Tanpa diberitahu Tomoe Lime sudah menduga itu pasti karena Makoto karena menurutnya tidak ada selain Makoto. Tomoe merasakan ada yang mengikuti Lime Orang yang mengikuti itu menggetok pintu. Tomoe menyuruh mereka masuk. Rupanya mereka Lily, Tomoki dan Maura. Tomoe memperkenalkan dirinya dan Lime sebagai pengawal perusahaan Kuzonoha. Lily menyebutkan namanya Tomoki dan Maura. Lime langsung tahu mereka putri kedua Gritonia dan sang pahlawan. Ketika Lily memberikan alasan kedatangannya Tomoki tiba-tiba menyuruh Tomoe perlihatkan katana milik Tomoe Saat Tomoe mau menjelaskan katananya Tomoki seenaknya langsung mengambil katananya itu tapi dia tidak bisa mencabutnya dia pun heran kenapa begini padahal dia yakin dia punya kekuatan menggunakan semua senjata di dunia ini Tanpa sepengetahuannya Tomoe mengambil kembali katananya Tomoe mengatakan ini temannya jangan perlakukan dengan kasar Lalu Tomoe memperlihatkan bila katana pendeknya yang namanya Shirafuji Tomoki Lily dan Maura terkagum melihatnya Lily menginginkan katana itu dia menawarkan akan membelinya tentunya Tomoe langsung menolak karena tidak punya pilihan Lily memperkenalkan identitas aslinya dan Tomoki dia mengatakan membelinya demi kedamaian dunia Tomoe tahu tujuan sebenarnya dari Lily bahwa Lily membutuhkan katana sebagai referensi untuk pengembangan senjata Tomoe pun menolak lagi Tomoki menggunakan mata pesonanya pada Lime dan itu bekerja Lime yang dibawah pengaruh Tomoki mencoba membujuk Tomoe untuk memberikannya Tomoe langsung menyuruh Lime diam Tomoki membagakan dirinya yang seorang pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis dan membawa kedamaian maka dari itu mengajak Tomoe bergabung dengannya sambil mengatakan hal itu Tomoki mencoba memikat Tomoe dengan mata sihirnya sudah jelas itu tidak berhasil pada Tomoe Tomoe menurut Tomoki hentikan tatapan mencidikan itu bagi Tomoe Tomoki pahlawan yang mengecewakan ditambah tatapan mencidikan yang terus mengarah ke tubuhnya Tomoe ingin makoto yang menatapnya begitu Tomoki mencoba sekali lagi tapi tetap saja tidak bekerja pada Tomoe Mora yang dari tadi memperhatikan Tomoe tahu Tomoe adalah naga dan bukan naga biasa aura dan kekuatan yang dirasakan Mora pada Tomoe menandakan Tomoe naga kuat yang murni karena berada di daerah sini Lily beranggap Tomoe adalah naga superior Lika The Waterfall Tomoe tertawa lalu mengatakan dia bukan Lika Lily pun dibuat terkejut pikirannya bisa dibaca Mora mencoba mengendalikan Tomoe dengan kemampuan dragon summonernya dan itu juga tidak bekerja aura yang dipancarkan Tomoe tadi membuat Lime yang sempat dibawa pengaruh Tomoki menjadi sadar Lime merasa rendah bagaimana bisa dia mematuhi orang macam Tomoki Tomoki kesal dikatakan begitu dia pun menyerang Lime Tomoe mengejek Tomoki mengatakan Tomoki seperti bocah labil Tomoe menggedakan kemampuan ilusinya mengatakan Tomoki benar-benar sampah yang tidak bisa diharapkan dan Tomoe mengancam Lily kalau masih merencanakan hal bodoh pahlawan Gritonia akan binasa Tomoe pun lalu menghilang hal ini membuat Tomoki semakin menginginkan Tomoe Lime menangisi dia yang dikendalikan oleh bocah ampas Lime merasa menyesal Lime ingin menjadi lebih kuat saat dibutuhkan Tomoe menanyakan apakah mau menjadi bawahannya Lime langsung menjawab di pantai kota pelabuhan Mio sudah mencari rumput laut yang bagus tiba-tiba ada serigala yang menyerangnya Mio kesal kimononya basah dia melempar serigalanya dan mau membunuhnya Hibiki datang menyelamatkan serigalanya lalu Hibiki mengapiri Mio menanyakan keadaan Mio dan meminta maaf Mio heran ada manusia yang mengkhawatirkan orang lain dibandingkan nyawanya sendiri sebagai permintaan maaf Hibiki menawarkan merawat luka Mio dan memperbaiki kimono Mio mengatakan tidak usah meski begitu Hibiki tetap ingin melakukan sesuatu Mio pun meminta membantunya memilih rumput laut yang kualitasnya baik Hibiki bisa membedakannya itu kombu dan wakame Mio langsung senang bakal lebih senang setelah Mio mengatakan warna hijaunya akan lebih cerah setelah dimasang seperti Miso dua hari kemudian Mio berjalan bersama parti Hibiki menuju Shige Hibiki memberitahu dia dan partinya ke Shige untuk mengambil senjata tujuan parti Hibiki membawa Hibiki berpetualang agar Hibiki bisa lepas dari traumanya kehilangan Nava di tengah jalan Mio merasakan ada monster semedekan pertama Mio menanyakan apakah kelompok Hibiki tergolongkuan mereka awalnya terkejut mendengarnya kemudian Hibiki mengatakan dia dan temannya cukup mampu untuk bertarung karena itu Mio menyerahkan monster yang datang ke sini tapi mengatakan kalau tidak sanggup bisa minta tolong padanya parti Hibiki kesulitan melawannya melihat Belda yang terluka parah mengingatkannya pada Navan Hibiki yang tidak sanggup melihat kehilangan lagi memilih untuk meminta bantuan Mio Mio pun dengan mudah mengalahkannya Rupanya bagian bagian atas monster yang dipotong masih bisa bergerak di saat Mio membelakang dia menyerang punggung Mio Mio dibuat kesal kimono yang dipuji Makoto robek Mio menangisi kimononya yang robek setelah itu Mio menidurkan Hibiki dan partinya mengantarkan mereka kepinginapan di Sige Mio menitip pesan kalau sudah bangun pergilah ke perusahaan Kuzunoha singkat cerita Hibiki dan partinya sampai di perusahaan Kuzunoha disambut Mio dengan kimono barunya Hibiki mengira dia dipanggil kesini karena Mio mau memarahinya tapi ternyata Mio meminta mengajarkannya memasak Udi mengatakan tujuan kami ke Sige untuk mencari perlengkapan dan berlatih di gurun jadi tidak punya banyak waktu Mio terang-terangan mengatakan jika partih Hibiki berlatih di gurun justru itu membuang-buang waktu dan hanya akan dijadikan makanan monster meski begitu Hibiki mengatakan dia tetap ingin menjadi kuat Beren memiliki ide dia mengatakan akan membuat perlengkapan partih Hibiki dalam 3 hari dalam 3 hari itu ajari nona Mio memasak Mio mengatakan senjata baru tidak menjamin keselamatan Beren pun mengatakan kalau begitu mintalah partih tua menemani pergi ke gurun partih Hibiki pun tidak punya pilihan selain setuju beberapa waktu setelah itu setelah mengajari Mio memasak Hibiki akhirnya menemukan masalah yang ada pada Mio yaitu toleransi soal makanan yang tidak enak sangat besar tapi sensitif terhadap makanan enak atas hal atas hal itu berpesta pomoe 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 melihatkan kecemburuannya soal makoto yang selalu mengurusi bocah akademi dan bisnis ema mengatakan penduduk asora kesepian tidak ada makoto ema pun meminta tolong lebih sering pulang ke asora Mio datang dengan gugup memberikan makanan ke makoto setelah memakannya makoto mengatakan ini enak pomoe memberitahu itu Mio yang membuatnya dia berlatih memasak belum lama ini dan kebanyakan makanan disini Mio yang buat makoto pun memuji Mio setelah itu Mio pergi ke Sige mau belajar menu lainnya ke Hibiki habis pesta makoto menerima laporan dari Siki dan Tomoe pertama laporan dari Tomoe mengenai tempat bertarung makoto melawan pembunuh naga Tomoe mengatakan dia bertemu dengan pahlawan Gritonia disana namanya Hiwashi Tomoki seumuran dengan makoto tapi dia sampah dia terlena dengan kekuatannya sendiri dan tertelan oleh keserakahan Tomoe yakin setelah mengalahkan iblis pahlawan itu akan menyebabkan perang antara manusia lalu mengenai putri lili dari membaca ingatannya dia tahu mengenai pistol dari Tomoki makoto mengatakan meski kekuatan pistol tidak sebanding dengan sihir tapi bisa digunakan untuk genosida Makoto langsung melarangnya meminta jangan membunuh orang hanya karena dia menjengkelkan Tomoe sulit mengungkapkan bahwa Makoto telah membuat danau tanpa sengaja Tomoe hanya mengatakan ada seseorang yang melepas serangan yang menciptakan danau di medan perang lalu laporan dari Siki yang telah diterima Tomoe sebelumnya mengenai Makoto yang menjadi populer Tomoe meminta biarkan dia mendengar secara detail kemudian mereka merasakan panas mereka pergi keluar menurut laporan dari Emma iklim di Asora tak teratur anak kecil dan lansia tumbang kerena sakit Tomoe mengatakan penyebabnya kemungkinan Makoto sendiri yang memasang gerbang kabut di sembarang tempat berpindah ke Sige Hibiki izin pergi ke Mio kerena dia mendapat perintah kembali Mio menyayangkannya padahal Makoto baru saja menyukai masakannya Hibiki berterima kasih atas bantuannya serta mendapatkan pedang yang hebat dari Beren Mio menganggap saling menguntungkan Hibiki mengajak Mio ikut dengannya tapi Mio langsung menolak Mio mengatakan dia sudah punya wakasama Hibiki pun meminta ajak wakasama itu hanya sibuk Hibiki mengatakan keinginannya berkaitan dengan nasib dunia Mio mengungkapkan kalau dia tidak peduli dengan dunia hanya wakasama yang terpenting baginya Hibiki pun mengerti setelah itu mereka berpisah diasora Makoto pergi ke tempat Elder Draft disana El melihatkan material monster yang dibawa bersama kimono Mio yang belakangnya robe oleh si monster setelah diselidiki monsternya memakan roh angin Sige terlihat pucat rupanya monster ini hasil eksperimennya sebelum bertemu dengan Makoto Sige pun meminta maaf atas hal ini El menyarankan melaporkannya pada Tomoe dan Mio Sige langsung dibuat pucat setelah itu diadakan wawancara ras yang mau tinggal diasora ada tiga ras yang sudah direkomendasikan Tomoe Mio dan Sige Tomoe memilih ras langka Mio memilih berdasarkan insting dan Sige memilih berdasarkan kemampuan mereka ras pertama yang diwawancarai adalah ras manusia bersayap atau injet kin rekomendasi Tomoe diwakilkan oleh tetuanya yang bernama Kakun dan wakilnya Suna Emma memarahi mereka yang terbang diatas Makoto setelah diwawancara Makoto meluluskan mereka ras kedua Gorgon ras yang direkomendasikan oleh Sige mereka memakai kacamata karena mata mereka memiliki efek pembatuan Makoto memberitahukan dia tidak apa-apa dan Emma dalam perlindungannya sesuai perkataan mereka meja Makoto dibuat jadi batu mata mereka ini membuat mereka kerepotan makanan pun bisa menjadi batu dan karena ras Gorgon hanya perempuan mereka menyerap energi kehidupan dari pria ras lain untuk mendapatkan keturunan Gorgon ini menanyakan apakah ras lain disini akan menirma mata rasnya selain itu akan membuat semua benda menjadi batu dan tidak bisa mengembalikannya Makoto mengatakan tidak usah khawatir dia akan membuatkan penutup mata yang memiliki efek seperti kacamata setelah itu Makoto mengembalikan efek batu pada mejanya Gorgon pun juga lulus selanjutnya ras al elemera yang direkomendasikan oleh Mio mereka dengan angkuhnya mengatakan ras mereka lebih mulia dari Peri derajatnya diantara Peri dan Roh dan bisa memerintah Peri level rendah Emma menganggap sikap mereka kurang ajar di depan Makoto Emma memarai mereka dan menolak mereka tinggal dia Sora mereka juga kesal sama Emma mengatakan Emma babi akibat dari ini al elemera gagal malamnya Mio membuatkan stik sayuran dan mayonese buatannya sementara itu di restoran Gotetsu para murid laki-laki Makoto membicarakan tentang dua gadis Rembrandt yang akan kembali ke akademi mereka tidak suka dua gadis itu karena sifat mereka yang arogan dikabarkan mereka bahkan bisa mengalahkan pengajar berpindah ke Asora Makoto dan pelayannya membahas tentang iklim ekstrim di sini Tomoe mengatakan dia akan pergi ke beberapa titik untuk mencari tempat yang bisa mengubah empat musim seperti di tempat asal Makoto Makoto mau izin pergi kembali ke Rosgar Mio tampak sediakan ditinggalkan Makoto begitu pun penduduk Asora lainnya Makoto datang ke tokonya yang di Rosgar Eris memberikan hasil penjualan toko di sini yang sukses sebagai hadiah Makoto memberikan pisang setelah itu Makoto pergi ke akademi di mejanya terdapat banyak dokumen dan surat lamaran dari cewek Siki memilah dokumen yang penting salah satunya ada surat pendaftaran kelas ada tiga orang yang mengajukan diri masuk ke kelas Makoto pertama Karen Force lalu anaknya Rembrandt singkat cerita tiga murid baru memperkenalkan diri di kelas Makoto pertama Sif Rembrandt kehaliannya pada siir serangan elemen yang dikuasai tanah dan api juga mendapat berkah roh untuk elemen tanah Yuno Rembrandt adiknya Sif keahliannya pertarungan fisik tergantung situasi bisa memakai panah atau tomba dan bisa menggunakan sihir penguat Karen Force dia mengatakan murid pindahan dari Akademi Kerajaan Force Makoto dan Siki menyadari siapa si Karen ini tapi mereka tidak mempermasalahkan ya Makoto mengatakan ke Sif dan Yuno kalau dia tidak akan memberikan kelonggaran meski berteman dengan Rembrandt mereka pun memakluminya murid laki-laki Makoto berbisik mereka heran dengan sifat Sif dan Yuno yang berbanding terbalik dengan rumor yang beredar Siki menjelaskan ke Makoto kenapa para murid laki-laki begitu dimana rumornya Sif dan Yuno memanfaatkan kekayaan dan penampilan mereka terkenal kasar dan arogan Makoto sedikit terkejut karena dari apa yang dia lihat Sif dan Yuno tidak seperti itu Makoto membagi muridnya dalam dua kelompok yang baru tinggal di sini yang lain ikut dengannya di tempat yang agak berbatuan Makoto memberitahu dia akan memanggil sosok yang akan menjadi latih tanding para murid Makoto tidak heran lagi Makoto yang bahkan bisa sihir pemanggilan namun mereka tampak cemas dengan latihan model apa selanjutnya Makoto memanggil Lizardman yang dia katakan temannya Makoto berbisik menyuruh gunakan 20% saja kekuatan dan jangan menggunakan breed lalu Makoto kembali ke tempat awal mengatakan ke para murid baru kalau mereka akan bertarung melawannya tapi hanya mereka yang akan menyerang sementara Makoto akan memberikan masukan selama bertarung latihan dengan Makoto dimulai Makoto terus memberikan mereka masukan latihan selesai para murid dibuat tidak bisa bergerak lagi Makoto menyuruh Mekra menulis laporan kegagalan lalu Makoto meminta Karen ikut dengannya setelah Makoto pergi Siki memberitahu para murid bahwa Kuzunoha Sensei tak akan memberikan rintangan yang tidak bisa dilewati dia memang keras tapi itu karena berharap pada muridnya Siki mengatakan dia iri soalnya Kuzunoha Sensei tidak pernah berharap pada dirinya di tempatnya Makoto Makoto memasang wajah serius menanyakan kenapa iblis datang ke akademi ini Karen masih berdali kalau dia manusia lalu mencoba mengendalikan Makoto dengan mata sihirnya Karen jadi mengakui kalau dia iblis Karen mengancam akan membunuh Makoto jika menyebutnya iblis tidak bertando mengenai Karen yang asli iblis ini mengatakan bukan dia yang membunuh tapi rekan Karen sendiri si iblis menanyakan kenapa tidak langsung membunuh nya biasanya manusia melihat iblis langsung ingin membunuh Makoto mengatakan dia menolak diskriminasi tidak peduli dari ras manapun asal bisa saling memahami si iblis mencoba membunuh Makoto karena dia anggap akan mengganggu rencananya Siki datang memberitahu si iblis itu adalah Rona salah satu dari empat jendera raja iblis yang memimpin pasukan raja iblis Siki memberitahu Makoto lewat telepati bahwa dia pernah bertarung dengan Rona sewaktu menjadi leech sepertinya Rona tidak mengenali dirinya yang sekarang Rona mengerti situasi ini dia pun mengajak bicara di tempat lain mereka pergi ke restoran gotetsu disana Rona menanyakan tentang perusahaan kuzunoha Rona sudah tahu toko kuzunoha juga ada di Siki karena itu Rona mengira perusahaan kuzunoha mata-mata Aien Makoto memberitahu pihaknya tidak memihak siapapun baik manusia ataupun iblis Rona pun dibuat terkejut mendengarnya Makoto menanyakan apa tujuan Rona menyusup ke kota akademi Rona mengatakan untuk menyelidiki dan menghancurkan uji coba rahasia manusia yang dilakukan di kota ini setelah itu Makoto pergi ke tokonya Lime datang mengatakan Tomoe memintanya membantu Makoto Makoto pun meminta Lime menyelidiki sesuatu di kota ini Makoto menceritakan ada beberapa demihuman yang diculik sepertinya untuk perdagangan manusia asosiasi pembunuh ikut terlibat masalah ini Makoto meminta Aqua dan Aries membantu Lime Makoto langsung menunjukkan pisang yang membuat mereka langsung setuju Shiki memberitahu Makoto dulu dia dan Rona mitra dalam pertukaran informasi tapi Rona sering memanfaatkannya Rona berutang bodi pada Raja Iblis karena itu dia bersumpah untuk selalu setia kepada Raja Iblis memang dia tidak sekuat Mio tapi dia Mio versi yang lebih licik Makoto pun mengajak mengawasi pergerakan Rona Makoto kemudian berkunjung ke asrama putri keluarga bangsawan disana tinggal Shif dan Yuno Makoto mengucapkan selamat atas kesembuhan mereka mereka sedikit heran dengan sifat Makoto yang berbeda dengan saat mengajar Makoto mengatakan dia memang kerasa latihan Makoto meminta mereka rahasiakan ini dari murid-murid lain mereka pun merasa senang lalu mengungkapkan rasa terima kasih mereka Makoto kemudian mengatakan Rembrandt pernah bilang ingin mereka proses pemulihan Shif dan Yuno Shif dan Yuno marah atas hal itu Shif mengatakan ayahnya telah menyadari kedungannya itu dan Moritz juga sudah menerima hukuman Makoto pun jadi merasa rumor tentang Shif dan Yuno sebelum sakit itu memang benar malah hari di daerah Kumu Rosgar Lime memulai melakukan penyelidikan dia melumpuhkan orang-orang disara dan menantakan tentang uji coba manusia namun Lime tidak mendapat informasi apapun dari mereka Lime sampai di tempat terbengkalai yang masih berada di dalam area akademi di dalam Lime menemukan beberapa pakaian yang masih baru